Intro Hai, balik lagi dengan channel Daily Gadget Perilisan smartphone gaming dengan harga murah tentu tidak ada habisnya Dikarenakan banyak sekali peminat dari segmen tersebut Dengan mengeluarkan budget kurang dari 2 juta alias 1 jutaan Di penghujung tahun ini tentunya kamu sudah bisa mendapatkan smartphone gaming dengan spesifikasi mumpuni Meski murah, tapi pilihan spesifikasinya sangat apik untuk diajak main game bareng atau mabar Bersama teman maupun keluarga Berikut 5 HP gaming 1 jutaan dengan RAM 4GB edisi akhir tahun Namun sebelum kita lanjut ke video berikutnya Alangkah baiknya untuk like dan subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan update-an terbaru dari channel ini Realme C15 Secara fisik, smartphone ini mengadopsi desain poni pada layar seluas 6,5 inci Namun keberadaan poni layar tak akan membatasi pandangan visual Lantaran Realme C15 menghadirkan rasio layar hingga 88,7% Dengan memangkas area poni hingga 30% lebih mini dari sebelumnya Untuk urusan performa HP ini menghadirkan prosesor Mediatek Helio G35 yang merupakan prosesor gaming terbaik di segmennya Prosesor ini sangat ideal untuk pengguna smartphone dan gamer pemula Karena dapat mengatasi sebagian besar aplikasi dan game menengah Sampai berat yang banyak digunakan Tak main-main Realme C15 dibekali dengan baterai besar 6000 mAh Berkat mega baterai tersebut, waktu penggunaan smartphone menjadi lebih panjang Bahkan dalam penggunaan secara normal, bisa sampai 2 hari Sehingga dapat digunakan tanpa henti kapanpun tanpa butuh charger tambahan Kamu bisa mendapatkan HP ini dengan harga Rp 1,8 juta Untuk RAM 4GB dan memori internal 64GB Lenovo S5 Tak seperti kebanyakan smartphone di kelasnya yang mengabaikan build quality bagus Demi memangkas biaya produksi Lenovo justru mampu menghadirkan build quality smartphone yang tak asal-asalan Saking bagusnya, feel saat menggenggam Lenovo S5 terasa sangat kokoh dan nyaman Persis seperti memegang HP di kelas flagship Dengan bodi yang ramping dan bobot yang enteng Lenovo memberikan sentuhan penting di setiap sisi smartphone dengan tepian lengkungnya Material bodinya tebal dan perakitannya solid Membuat smartphone ini terasa sangat rigid Dibikali chipset Qualcomm Snapdragon 625 Serta prosesor berkecepatan 2,0GHz Dengan spesifikasi dapur pacu seperti itu Kita sudah bisa menjalankan aplikasi berat tanpa masalah Apalagi Lenovo S5 punya varian RAM 4GB Yang bisa kamu pilih jika ingin mendapatkan performa yang lebih memuaskan Lalu pada daya tahan HP ini dibekali baterai 3000 mAh Kamu bisa mendapatkan Lenovo S5 dengan harga 1,7 juta rupiah Realme 5i Mudah, trendy, dan berkualitas Itulah kesan ketika pertama kali melihat detail desain Realme 5i HP yang membuat terobosan dengan memperkenalkan sistem quad camera pertama Dalam kisaran harga yang terjangkau di bawah 2 jutaan Ini membuat pengguna bisa memiliki pengalaman fotografi setingkat flagship dengan berbagai fungsi Untuk urusan performa Realme 5i mengadopsi prosesor Qualcomm Snapdragon 665 yang memiliki 8 inti Arsitektur 64 bit dan frekuensi dasar hingga 2,0 GHz Dengan kinerja yang kuat dan kontrol daya yang sangat baik Dilengkapi dengan GPU Adreno 610 Prosesor Qualcomm Snapdragon 665 memberikan kualitas gambar terbaik Sekaligus memberikan pengalaman gaming yang sangat baik berdasarkan frame yang halus Pengoperasian yang cepat Suara suron Dan gambar asli HD Kemudian pada bagian daya tahan HP ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh Kamu bisa mendapatkan HP Realme 5i dengan harga 1,8 juta rupiah Untuk RAM 4GB dan ROM 64GB Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi Redmi Note 5 Walaupun ukurannya cukup besar Smartphone ini masih terasa nyaman di tangan dikarenakan lengkungan badan ponselnya yang pas Tampilan layar Redmi Note 5 cukup terang karena menggunakan teknologi IPS LCD Ditambah dengan ukuran layar 5,99 inci dan resolusi layar 2160 x 1080 piksel Serta rasio 18 banding 9 Ponsel ini memuaskan untuk digunakan bermain game dan menonton video Perlu diketahui juga sekarang ini sudah banyak aplikasi yang mendukung layar rasio 18 banding 9 Karena rasio ini menjadi salah satu standar baru di ponsel modern Pada bagian performa Smartphone ini menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 636 dikombinasikan dengan RAM 4GB Redmi Note 5 lancar digunakan untuk berbagai kegiatan Kamu bisa mendapatkan HP Xiaomi Redmi Note 5 saat ini dengan harga Rp 1,5 juta Asus Zenfone Max Pro M1 Asus Zenfone Max Pro M1 Yang diposisikan sebagai smartphone gaming dengan dibekali dapur pacu yang baik Dari segi desain Perangkat Asus ini masih mengusung konsep unibody dengan material polikarbonet serta finishing metallic Dari penampilan tentunya terlihat ramping jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya Secara presisi, perangkat ini memiliki ukuran 159 x 76 mm serta ketebalan 8,5 mm Ini membuat Zenfone Max Pro M1 terasa pas di dalam genggaman Namun sebenarnya perangkat Asus ini juga tetap memiliki bobot yang cukup besar yaitu 180 gram Apalagi dibekali kapasitas baterai besar yaitu 5000 mAh Smartphone Max Pro M1 mengusung layar 5,99 inci Serta dibekali resolusi Full HD+, dengan kedapatan pixel 404 ppi dan tingkat kecerahan 450 nits Hape Asus ini tak lagi hanya sebagai smartphone dengan kapasitas baterai besar Tapi juga menjanjikan performa tinggi untuk aktivitas gaming pengguna Dengan memiliki SOC Snapdragon 636 serta RAM 4GB dan ROM 64GB Asus Zenfone Max Pro M1 bisa kamu dapatkan dengan harga 1,6 juta rupiah Nah, itulah 5 HP gaming RAM 4GB dengan harga 1 jutaan edisi akhir tahun Tidak ketinggalan untuk link pembeliannya sudah kami taruh di deskripsi Bagaimana tanggapanmu dengan 5 HP gaming RAM 4GB 1 jutaan yang sudah kami bahas tersebut Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita membahas hal lainnya di lain waktu So, thanks for watching and see you next time Terima kasih telah menonton!